Bekerja sebagai seorang aktor dan aktris bukanlah hal yang sangat mudah dilakukan. Apalagi jika dituntut untuk profesional menerima setiap adegan yang akan diperankannya, termasuk juga dalam hal adegan bercocok tanam, untuk mendapatkan adegan yang sangat nyata. Ada beberapa sutradara yang menyarankan untuk melakukan adegan cocok tanam tersebut secara real dan tanpa pemeran pengganti. Berikut daftar film yang melakukan adegan bercocok tanamnya secara nyata pada saat proses pembuatannya. Love Film ini tayang perdana di Cannes Film Festival, yang bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Murphy, dan mempunyai kekasih yang bernama Elektra, untuk menambah petualangan dalam hubungan mereka. Kemudian mereka mengajak seorang wanita hadir di hubungan mereka yang bernama Omi. Namun berjalannya waktu Murphy ternyata memiliki hubungan dengan Omi tanpa diketahui oleh Elektra. Hubungan mereka itu pun membuat Omi menjadi hamil. Mendengar kabar itu membuat Elektra mengakhiri hubungannya dengan Murphy. Murphy dan Omi pun kemudian melanjutkan hidup mereka bersama dengan anaknya. Namun tanpa diduga kenangan bersama Elektra kembali muncul di kehidupan Murphy. Ketika dia mendapat kabar jika Elektra telah menghilang tanpa kabar. Intimasi Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Jay. Dia diketahui pergi meninggalkan istrinya dan bekerja menjadi seorang bartender di salah satu klub malam. Dalam perjalanan waktu dia bertemu dengan seorang wanita yang kemudian menjadi partner tidurnya. Hubungan yang awalnya sebatas pelampiasan bercocok tanam saja kemudian berubah menjadi perasaan yang mendalam bagi Jay. Dia pun mulai mengikutinya dan mengetahui namanya yaitu Claire. Namun tanpa diduga ternyata Claire telah mempunyai suami dan anak. Dia tidak ada maksud untuk meninggalkan anak dan suaminya. Sehingga mereka pun sepakat untuk melakukan bercocok tanam untuk terakhir kalinya. The Brown Bunny Film ini merupakan film drama yang dirilis pada tahun 2003. Menceritakan tentang seorang pembalap motor yang baru saja kehilangan kekasihnya. Namun dalam perjalanannya, dia malah mengunjungi tempat di mana dia dan mantan kekasihnya biasa datangi. Dia pun mengampiaskannya kepada wanita yang dia temui di jalanan. Bahkan di film ini ada salah satu adegan yang dilakukan secara real oleh kedua pemerannya. Itulah film rekomendasi dari Esteh Manis. Jangan lupa untuk selalu support channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Biar channel ini semakin berkembang dan bertambah semangat.